Annyeong, halo kpop cinggu yaa Suji dan Yang Sejong menjalani sesi wawancara dengan channel youtube Netflix K-Content dalam video yang dirilis Jumat 27 Oktober Disana pasangan utama Duna ini membahas latihan adegan ciuman yang harus mereka lalui Dalam drama Duna, I Duna dan I Won Jun punya adegan ciuman di dapur Saat membahas kencan buta yang dilakoni Won Jun, Duna tiba-tiba mendekati pria itu dan mencium bibirnya Ciuman mereka membuat kotak berisi es batu tumpah ke lantai Itu adalah ciuman pertama Duna dan Won Jun di drama tersebut Suji lantas menjelaskan bahwa itu adalah adegan di mana Duna mulai menyadari bahwa dirinya menyukai Won Jun Won Jun pergi melakukan kencan buta Sebelumnya, Duna sering menggodanya dan mendukung kehidupan cintanya Ungkap Suji Tapi setelah mengetahui bahwa dia benar-benar bertemu dengan seorang gadis Hal itu membuatnya gelisah dan dia cemburu Jadi dia mengungkapkan perasaannya dengan caranya yang berani Dan kemudian esnya jatuh, cukup intens untuk adegan ciuman, imbuhnya Mereka kemudian menjelaskan bagaimana proses syuting adegan ciuman itu Karena keinginan sutradara, mereka bolak-balik latihan adegan ciuman itu Sutradara ingin adegan ini tampil cantik, namun juga menegangkan Jadi kami banyak mendiskusikan posisi kami Ucap Suji Sutradara mencobanya sendiri Kami melakukan banyak latihan untuk menemukan angle yang cantik Dan untuk menyampaikan hubungan mereka Imbu aktris cantik itu Kami melakukan banyak latihan Aku harus bersandar, tapi itu juga harus cantik untuk kameranya Saud yang sejong Mereka juga harus membuat es jatuh dengan cara alami Kami juga harus menjatuhkan es secara alami Kami berusaha keras dalam adegan ini Agar terlihat natural dan menyampaikan emosi mereka Jelas Suji Gimana nih cinggu? Adegan ciuman mereka? Sukses bikin baper kamu gak?